Yuhuu, kalau bingung besok masak apa, coba lihat ini deh. Aku punya dikit daging, yuk kita bikin jadi menu yang enak, sekeluarga bisa makan sepuasnya. Percaya deh, masak itu mudah loh. Pertama-tama potong dulu dagingnya, aku bikin ukurannya nggak terlalu gede-gede ya. Kemudian gedihkan air, masukin deh semua daging yang udah dipotong-potong. Masak sekitar 5 menit. Setelah itu dagingnya diangkat, terus kita buang airnya. Ini kita lakukan supaya air rebusannya lebih bersih. Ganti lagi air yang baru, didihkan lagi, lanjut deh masak lagi sampai dagingnya empuk. Bisa juga pakai cara empukin daging yang udah pernah aku share ya. Kalau belum nonton, komen aja di bawah, nanti aku share linknya. Terus aku punya kluwek, ini udah aku pecahin pakai batu ulekan. Ambil aja isinya. Nah, kalau yang udah putih kayak gini, ini udah berjamur ya. Ini jangan dipakai, karena nanti rawannya bisa pahit. Ambil yang masih bagus aja. Taruh di wadah, rendam dengan air panas sekitar 5 menit. Terus siapin blender, haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, sama terasi. Kasih minyak dikit. Kalau udah halus, masukin deh kluweknya. Lanjut blender lagi sampai semuanya halus. Terus kita panasin minyak, tumis deh bumbu halusnya sampai matang dan wangi. Tambahkan serai, lengkuas, daun jeruk, kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, sama garam. Aduk-aduk-aduk lagi. Kalau bumbunya udah wangi, masukin deh dagingnya udah direbus. Tambahkan air dikit, aduk-aduk-aduk sampai bumbunya nyerap di daging. Terus masukin kecap manis, gula merah, air kaldu rebusan dagingnya juga masukin sekalian. Masak deh sampai dagingnya bener-bener matang. Sambil menunggu dagingnya matang, udah pada tau kan ya, kalau aku selalu pakai rangkaian body care dari Scarlett. Mulai dari body scrub, sour scrub, sampai body lotionnya. Emang sesuka itu sih sama produk Scarlett? Untuk lotionnya, kandungan itu sebenernya sama aja dari semua variannya. Yang bedain hanya aroma atau wanginya aja. Aku suka yang ini nih, romansa. Teksturnya tuh kayak gini, cepet banget nyerap di kulit. Bikin kulit lebih lembab, lebih cerah juga. Hasilnya tuh akan lebih maksimal kalau kita pakai dengan body scrub sama sour scrubnya ya. Sebotol ini aku bisa habis 2 bulanan lebih loh. Teman-teman udah pada pakai belum? Yang belum buktiin deh HP yang aku bilang, harganya gak mahal kok. Nanti linknya aku cantumin di deskripsi ya. Oke, rawannya udah mateng. Karena aku maunya lebih pedas, cemplungin deh cabai rawit utuhnya. Yuhu, rawan kita udah jadi nih teman-teman. Sajikan di wadah yang cakep, anget-anget kayak gini, nikmat banget loh. Nasi, mana nasi? Untuk pelengkapnya terserah aja. Bisa pakai telur asin rebus, irisan tomat, atau pakai toge. Sesuaikan selera aja lah. Tapi kayak gini aja udah enak banget loh. Enjoy! Yang mau bikin di rumah, ini ya bahan-bahannya. Yuk, cobain teman-teman resep rawan yang enak dan simple. Cobain juga yuk, body lotion dari Scarlett. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Bye, happy cooking!